Halo Indonesia, saya Nadia Arduinata, kita berjumpa kembali dalam Anugrah Inspiration, persembahan dari Anugrah Corporation. Dalam perjumpaan kita kali ini, seperti biasa telah hadir bersama kita Bapak Anthony Diomartin, the best EQ trainer in Indonesia, seorang inspirational speaker atau seorang inspirator boleh kita sebut ya, dan juga founder dan pemimpin dari lembaga HR Excellency. Dia juga menulis beberapa buku ya, banyak buku, diantaranya bisa Anda lihat di meja di depan sini, ada Smart Emotion, Management Entrepreneurship, dan lain sebagainya. Kita boleh langsung ketemu sama yang menulis buku ini. Apa kabar Pak Anthony? Yes, thank you. Tetap antusias tentunya, Mbak Nadia. Tetap antusias. Dan? Ini dong, mesti selalu antusias. Selalu antusias. Udah berapa buku Pak yang ditulis? Saat ini ada buku ke-6, sekarang mau ke-7 sekarang. Oh, oke. Mimpi mau menghasilkan berapa buku? Kok jadi ngobrolan soal buku ya? Oke, nah ini menarik sekali pemirsa dalam perjumpaan kita kali ini. Bersama kita juga, ini pramu istimewa, ya jarang-jarang bisa datang ke sini. Tapi, terima kasih banyak telah hadir Pak. Michael Wanandi, apa kabar Pak? Salam antusias, Mbak Nadia. Ya, salam antusias, Pak. Pak Michael adalah chairman dari Anugrah Corporation. Betul. Bisnis lancar, Pak? Ah, sekuat. Bagi Tuhan, lancar. Lancar sekali ya. Oke, pemirsa, kali ini kita akan bicara topik kita adalah integrity, accountable for commitment. Betul. Nah, ini menarik Pak Antoni. Ya, ini topik yang gak gampang untuk dibicarakan. Gak gampang. Dan biasanya cuma orang bisik-bisik kalau ngomong tentang hal ini, karena gak mudah betul sesuatu yang seringkali agak rumit untuk dibahas. Karena itu, saya pikir tepatlah saat ini kalau kita menghadirkan Pak Michael untuk sebagai narasumber, kita untuk membahas integrity ini. Ya, dari apa yang sekarang Pak Michael kan sebagai pemimpin sebuah perusahaan. Betul. Juga punya pengalaman pasti. Saya ingat soalnya ada cerita Warren Buffet, pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, apa syarat kalau Anda menerima karyawan? Dia bilang pertama adalah integrity, integritas pribadinya, kedua kecerdasan, dan yang ketiga adalah energi yang tinggi, Pak. Tapi dia bilang, kalau yang nomor satu gak ada, nomor dua dan nomor tiga tidak ada artinya. Jadi penting sekali untuk seorang Warren Buffet adalah menyeleksi karyawan yang bisa masuk di perusahaannya. Apa itu Pak Antoni? Dan kenapa itu penting juga kita bahas di sini? Iya, itu persisnya, itu sebabnya kenapa kita ingin membicarakan hal ini dan bagaimana diaplikasikan dalam bisnis sehari-hari. Karena teknis bisa dipelajari, pengetahuan bisa diperoleh, tapi yang namanya integritas ini sudah menyangkut sesuatu yang namanya karakter. Oke. Kalau kita bicara tentang hal ini, kayaknya kan termasuk sesuatu yang sangat mahal nih di Indonesia. Persis. Yang namanya kejujuran, yang namanya integritas melakukan apa yang dikatakan. Dan kebanyakan orang cuma, ya itu saya punya seorang teman. Di mulut saja gitu. Dan dia menarik sekali, dia bilang, saya bilang, kamu gak sulit nih mengajarkan tentang etika dan sebagainya. Loh, dia bilang, intinya kan saya ikuti, saya berharap bahwa orang-orang yang mendengarkan saya mendengarkan apa yang saya katakan. Jadi jangan mengikuti apa yang saya lakukan gitu. Tapi gak ada kesesuaian ini. Gak ada kesesuaian sama mahalnya gitu loh, ya kesesuaian ini. Iya, oke. Nah, Pak Michael mungkin bisa cerita dengan kita tuh, Pak? Iya, betul. Pak Michael sendiri kriteria penerima karyawan, integrity itu ada di posisi mana? Terima kasih atas pertanyaannya. Memang saya setuju dengan Pak Antonio D. Martin ya, bahwa integritas ini adalah salah satu yang tersulit menurut saya untuk sebagai call values kita ya. Dan pasti semuanya, semua perusahaan ingin memiliki sebenarnya, karyawan-karyawan yang memiliki integritas tinggi. Tapi nyatanya memang sulit. Integritas ini berbicara mengenai honesty ya. Jadi kita berbicara mengenai kejujuran kita. Integritas berbicara mengenai openness, keterbukaan kita. Integritas berbicara mengenai transparency. Dan ini memang sulit, menurut saya sulit didapatkan dari perusahaan atau kita bentuk ya. Karena ini sifatnya memang dasar seperti Pak Antonio D. Martin bilang, Dari segi karakter kita, dari sifat kita. Dan sifat ini biasanya didapati oleh waktu kita saat kita kecil ya. Jadi tumbuh besar dari environment kita. Karakter itu tumbuh dari environment kita. Background masa lalu. Background masa lalu kita itu bagaimana. Contoh-contohnya siapa, mentornya siapa. Terus unsur-unsur daripada spiritual spirit juga ada unsurnya ya. Dari kepercayaan daripada seseorang tersebut. Jadi kriteria ini memang sulit dicapai. Tapi anugerah corporation sendiri memasang ini sebagai value, integrity. Kita pasang ini sebagai value karena penting. Karena semua perusahaan seperti saya bilang perlu taruh integritas sebagai salah satu core-nya ya. Karena integritas itu penting sekali buat suatu perusahaan. Karena kita punya relasi dengan, kita berbisnis tentunya dengan relasi terutama dengan customer tentunya dengan para prinsipal kita, partners kita. Dan kalau kita tidak memiliki integritas itu akan sulit kita mendapatkan kepercayaan dari para stakeholders ini. Nah memang dari anugerah corporation sendiri, kebetulan ayah saya yang membangun bisnis ini dari awal, dari nol. Dan saya percaya sekali bahwa salah satu unsur kesuksesan Pak Ayah saya itu adalah dari segi integritas. Buktinya dari mana? Ya buktinya kita memiliki prinsipal atau partners yang cukup banyak yang, dan ini partners-partners adalah partner-partners multinasional. Jadi bukan mereka yang kecil-kecil, tapi kenapa mereka memilih berbisnis dengan ayah saya? Karena salah satunya tentunya karena integritas beliau yang cukup tinggi. Dan ini yang diturunkan saya rasa kepada anak-anaknya untuk memiliki unsur integritas yang penting. Jadi saya belajar integritas itu mungkin dari ayah saya karena dia mengapply ke dalam kehidupannya dia. Dan tentunya saya juga mencoba untuk melakukan yang sama bagaimana menjadi orang yang memiliki kepercayaan, memiliki integritas yang tinggi. Tapi ini menjadi sesuatu yang tidak mudah ketika kita bicara tentang praktekan sebenarnya. Seperti yang ngomong-ngomong yang tadi seberat cerita ke saya adalah teman saya seorang dokter. Jadi dia juga berokok, dia juga, pokoknya hidupnya kalau dikatakan apa yang dilakukan dengan apa yang seringkali dia ceritakan, yang dia ajarkan, itu sama sekali bertolak belakang. Dan dia selalu mengatakan, Bersinkron. Ya, tapi istilah kita tidak punya integritas. Jadi antara yang dikatakan sama yang dilakukan berbeda. Betul, dan itulah adalah bagian dari orang menyebabkan integritas, bisa juga kejujuran gitu. Nah, saya tertarik dalam arti ini adalah sesuatu nilai, nilai yang diwariskan dari generasi yang memplopori sebuah bisnis gitu. Nah, bagaimana caranya untuk make sure gitu Pak Michael bahwa ini betul-betul sebuah nilai yang bisa terus-menerus diajarkan gitu. Atau jangan-jangan ini akan menjadi sesuatu yang cuma sekedar challenge sampai generasi tertentu, tapi kemudian bagaimana menyesuaikan supaya tetap langgung gitu. Ya, ini topik susah ya menurut saya. Diajarkan itu memang tidak terlalu mudah untuk diajarkan, tapi dicontohkan lebih mudah gitu ya. Jadi, saya biasanya di perusahaan, di grup saya itu, saya melakukan, mencoba meng-walk the talk dalam arti, saya mencoba mengimplementasikan apa yang saya coba terapkan secara integritas. Jadi, di perusahaan kami misalnya, kita tidak pernah ada yang namanya double bookkeeping, ya sesuatu yang misalnya ada banyak orang yang biasanya melakukan hal itu kan untuk menghindari pajak atau apa. Jadi, itu salah satu bentuk integritas. Jadi, saya selalu mererapkan polusi yang jelas dan melakukan hal-hal contoh-contoh yang juga cukup jelas, di mana saya tidak, kalau saya misalnya tidak ingin mereka lakukan, ya saya juga tidak melakukan gitu ya. Jadi, itu yang penting dan contoh ini bisa dilihat daripada karyawan, tentu pressure-nya daripada art leaders biasanya, karena seperti kita ketahui, terutama di budaya Indonesia ini, mereka sangat melihat pemimpinnya seperti apa. Dan kalau pemimpinnya tidak bisa mempreach dan melakukannya bersamaan, itu akan sulit diterima oleh karyawan. Kalau pemimpinnya sendiri tidak memiliki integritas, ya bagaimana caranya untuk mengajarkan integritas pada anak buahnya ya Pak? Dan ada satu persoalan juga yang saya rasakan juga susah, karena kita bisa mengharapkan karyawan untuk berperilaku seperti itu, tapi pressure-nya kadang-kadang muncul dari lingkungan. Karena apalagi kalau kita bicara tentang kondisi di negara kita, pressure-pressure seperti itu akan menjadi sangat besar. Bahwa oke, kita mau melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang lurus, tapi kalau ketika kita keluar kok kita... Banyak godaan itu? Yes. Oke, kita bicara masalah godaan, tantangan, dan juga mungkin kendala, Pak Michael bisa sharing dengan kita. Kita berik dulu sebentar, barangkali sambil dipikirkan, Pak, mana akhir pengalaman yang bisa dibagi, yang bisa kita dapat pelajarannya hari ini dalam topik integritas. Jadi pemirsa, tetaplah bersama kami, kita akan lanjutkan nanti perbincangan kita bersama Pak Michael Wanandi, dan tentu saja juga narasumber kita Pak Antoni Diomartin. Jadi tetaplah bersama kami di Anugrah Inspiration. Ya, aku pun bisa jauh. Rawat yang tepat, untuk nyeri sendi, oleskan JoinFit Roller Gel dengan glukosamin berteknologi nano. JoinFit, solusi tepat. Tenang Bu, kalau si kecil batuk lu, gak perlu dijadikan beban pikiran. Tapi perlu OBH Kombi Anak Batuk Flu untuk tiga masalah batuk flu-nya. OBH Kombi Anak, dah ohoknya, halo cerianya. Halo pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Anugrah Inspiration. Saya Nadi Arduuneta, Pak Antoni Diomartin, dan Pak Michael Wanandi masih bersama kita. Di sini juga, nah kalau yang di belakang tadi saya bilang, ini adalah buku-buku yang ditulis oleh Pak Antoni Diomartin. Kalau yang di depan, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Pak Michael Wanandi. Dari ayah anda ya, Pak, yang pertama kali mendidikan ya. Oke, nah ini menarik karena mungkin Anugrah Corporation juga tidak bisa menghasilkan produk sehebat ini. Kalau tidak ada kepercayaan. Kepercayaan, integritas itu tadi. Kepercayaan dari integritas tadi ya. Pak Antoni sempat menyenggol juga tadi tentang bagaimana integritas adalah sebuah karakter ya. Dan ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Pak Michael bilang, ayah anda integritasnya sangat tinggi. Kenapa perusahaan bisa semaju ini? Betul. Makanya kalau bicara tentang integritas tadi, saya mengajak kita bisa melihat dari dua sisi ini. Mungkin, tapi sulit, atau sulit, tapi mungkin gitu. Nah, karena seringkali orang mengatakan, mungkin Pak, tapi sulit. Enak, orang tidak mau memperhatikan, atau orang mengatakan ini sulit, tapi mungkin. Saya pikir, saya lebih tertarik bahwa, mari kita fokus pada yang kedua. Ini sulit, tapi mungkin. Apalagi dalam konteks di negara kita, di mana kita melihat, tidak gampang gitu. Kondisi di mana orang cenderung tidak jujur, dan sebagainya. Dan seringkali kita praktek-praktek seperti itu, seringkali terjadi. Makanya ini yang pembicaraan kita menjadi menarik. Tadi yang Pak Antoni, sebelum break, sempat bilang kalau banyak godaan, kendala, dan tantangan. Betul. Kalau semua orang pada tidak jujur, kenapa kita harus jujur? Kalau bisa bohong, kenapa harus benar? Gimana Pak Michael? Saya rasa integritas itu penting sekali untuk dijalankan, karena itu kepercayaan. Seperti yang saya bilang di awal, tadi mengenai kepercayaan bisnis. Nah, salah satu contoh yang saya bisa mungkin ceritakan adalah, waktu saya bekerja di Anugrafa Minolistare, adalah salah satu perusahaan distribusi yang kita bangun dari nol. Di situlah kita mendapat kepercayaan untuk mendistribusikan produk-produk. Sebenarnya yang sebagian yang competing dengan produknya PT. Kompifar sebenarnya. Tapi waktu-waktu kita, ayah saya dan saya, memanage perusahaan tersebut, kita masih mendapat kepercayaan daripada prinsip asing. Jadi bisnis kita tambah growing, karena kita men-treat setiap prinsip itu secara eksklusif dan secara rahasia juga. Jadi kita banyak belajar sebenarnya teori-teori marketing dari mereka, atau teori mereka punya produk-produk baru. Tapi kita nggak pernah sebenarnya mengambil atau mencuri imbu-imbu tersebut, dan kita operkan misalnya ke PT. Kompifar. Nah, buktinya apa? Buktinya ya APL ini sekarang makin besar, makin tumbuh salah satu distributor farmasi yang paling besar, prinsipan juga tambah banyak. Dan demikian pula dengan Kompifar gitu. Kita juga dapat produk-produk licensing yang cukup banyak dari perusahaan-perusahaan asing, karena mereka percaya bahwa kita punya integritas, kita nggak akan meniru atau mencuri imbu mereka, tapi justru kita akan membantu mereka untuk mengembangkannya. Dan disinilah saya rasa peran integritas itu penting gitu ya. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita tidak merapkannya, pasti kita tidak mendapatkan kepercayaan daripada potensi-potensi bisnis yang datang ke perusahaan kita gitu. Nah, disini yang saya rasa yang the key point of integrity ya. Nah, bagaimana saya juga melaksanakannya day to day juga ya, saya harus melaksanakannya day to day ya. Jadi, saya juga harus sangat hati-hati dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, bagaimana saya mengikutinya, dan bagaimana saya memberikan contoh kepada karyawan-karyawan juga. Dari hal-hal yang kecil ini, saya sangat konsisten untuk tidak melakukannya, karena saya tahu semua orang akan melihat, oh, kalau bos yang bisa melakukan ini, saya juga pasti bisa melakukan. Jadi, saya justru harus lebih hati-hati lagi daripada yang lain, supaya orang tidak melihat kelemahan saya, atau mencari opportunity di mana mereka lihat, oh, ini bos yang tidak memiliki integritas, saya bisa melakukannya. So, saya melakukan random, kalau ada kasus-kasus, saya selalu melakukan random checking. Jadi, saya lihat daripada karyawannya, dari hal-hal yang kecil, supaya saya juga bisa percayakan mereka dengan hal-hal yang lebih besar. Jadi, kalau hal-hal kecil mereka tidak bisa comply, tidak menuruti peraturan, saya tidak bisa berikan tanggung jawab yang lebih besar. Dan biasanya, kalau terjadi kelemahan dari sistem, saya coba juga perbaiki sistemnya, perbaiki peraturannya, supaya sistem ini tidak disalahgunakan. Kadang-kadang memang kontrol dari kita lemah, kadang-kadang sistem atau prosedurnya kita lemah, dan ini yang kita coba perbaiki, supaya motivasi untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak benar, itu menjadi justru berkurang. Dan, kadang-kadang orang yang saya panggil juga, saya cari si coaching, kalau pelagaran yang tidak terlalu berat, ya tentu saya kasih masukan, bukan berarti kadang-kadang tidak ada aturannya, berarti mereka boleh senaknya. Jadi, itu sebenarnya ada self-conscious, ada dalam hati nurani. Kita itu sebenarnya, apakah kita melakukan sesuatu yang benar, atau sesuatu yang tidak benar, itu sebenarnya ada sih. Kadang-kadang, tidak selalu seharusnya semua itu ada di SOP ya. Ya, susahnya kita harus selalu semua dalam itu susah. Tapi, secara-cara dari hati nurani kita, biasanya itu pasti punya, apakah kita melakukan sesuatu yang benar, atau tidak benar. Ya, tapi kadang-kadang mungkin karena, pengaruh dari teman-teman, lingkungan, dan sebagainya, akhirnya hati nurani juga, lama-lama terkikis gitu. Nah, itu membawa saya kepada pertanyaan yang, lebih lanjut dalam soal, gimana dong caranya, sebenarnya, even small things yang bisa kita lakukan, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Especially dalam corporate world gitu. Kita menurut karyawan-karyawan gitu. How gitu, mereka bisa living this, integrative value gitu, nilai-nilai integritas ini? Kita, seharusnya saya mengajurkan mereka itu punya, punya role model atau mentornya ya. Jadi, mereka harus punya, seseorang yang mereka idolakan, yang punya integritas itu, itu yang mereka harus follow. Dan harapannya sih, saya dengan memberikan contoh itu, mereka bisa terinspirasi bahwa, ya, peraturan-peraturan yang ada di perusahaan, itu sebenarnya bisa terlaksana gitu. Karena, saya bisa menjalankannya dengan cukup konsisten, konsisten juga gitu. Yang kedua ya, melalui training, ya, training-training mengenai leadership, character building juga kita coba lakukan. Jadi, kita membawa pembicara-pembicara yang, yang ahli di bidang, mengenai, bagaimana memotivasi karyawan, untuk melakukan hal-hal yang benar. Jadi, kita lakukan itu. yang ketiga juga sebenarnya, tergantung bagaimana kita, apa, mereward si karyawan tersebut gitu ya. dan ini kita bikin ada performance assessment, atau performance evaluation yang kita lakukan. Tidak hanya tergantung dari segi, dari segi kualitas kuantitatifnya, dari angkanya, tapi kita juga pengen lihat dari segi behaviornya dia gitu. Jadi, itu yang penting juga kita develop. Bagaimana mereka mencapai, objektif mereka, atau target mereka. Apakah mereka melakukannya sesuatunya, segala sesuatunya dengan baik, dengan benar, atau mereka melakukan sesuatunya hanya, untuk capai insentif target salesnya, tapi tidak dengan behavior-behavior yang tidak tepat gitu. Nah, disitu sudah dilihat integritasnya kan. oke. Ya, dan disitu kita bisa mungkin bisa measure, apakah karyawan itu memiliki integritas atau enggak. Oke. Tiga hal ya. Menarik ini, kita break dulu sebentar. Ini, Pak Michael makin seru nih, banyak contoh yang pelajaran yang bisa kita dapat ya. Termasuk juga tadi, bagaimana menunjukkan, bahwa pemimpin memang harus punya, karakter ini ya, integrity itu. Betul. Oke, tapi kita break dulu Pak Anthony. Yes, sure. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tentang integritas ini ya, integrity, tapi kita break sebentar, kalau Anda punya, mungkin pertanyaan, komentar atau tanggapan, silahkan, Anda bisa mengirimkannya, melalui SMS, di nomor 0896x788. Kita kembali sesaat lagi, di Anugerah Insya.